Ismail Haniyeh sebagai Kepala Biro Politik Hamas dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di ibu kota Iran, Teheran, Rabu 31 Juli 2024 waktu setempat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada Rabu pagi waktu setempat bahwa Haniyeh dan salah seorang pengawalnya tewas ketika kediaman mereka diserang di Teheran. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut sedang diselidiki dan hasilnya akan diumumkan secepatnya. Pemimpin Hamas tersebut berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih Iran, Masoud Pesekian. Ismail Haniyeh lahir di Al-Satu, Jalur Gaza, Palestina pada 29 Januari 1963. Pria bernama lengkap Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh merupakan keluarga keturunan Arab Palestina yang mengungsi dari desa dekat Asulon yang kini menjadi bagian dari Israel pada tahun 1948. Masa kecil Haniyeh dihabiskan di kamp pengungsi Jalur Gaza. Sebagai anak pengungsi, ia menerima pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur atau UNRWA Ismail Haniyeh merupakan sosok yang bukan berasal dari latar belakang militer. Bahkan kabarnya ia tidak pernah menempuh pendidikan militer. Namun kini ia menjadi orang nomor satu di Hamas. Sebaliknya, Ismail Haniyeh merupakan tamatan Universitas Islam Gaza. Pada 1981, Haniyeh mendaftar di Universitas Islam Gaza dan mendapat gelar dalam bidang sastra Arab di tahun 1987. Semasa kuliah, ia juga aktif dalam politik mahasiswa, memimpin sebuah asosiasi mahasiswa Islam yang berafiliasi dengan Ikwanul Muslimin. Pada 1988, ketika kelompok Islam Hamas dibentuk, Haniyeh menjadi salah satu anggota pendiri dan segera mendapat perhatian karena hubungannya yang dekat dengan pemimpin awal Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Dimana kemudian Haniyeh menjadi pemimpin Hamas usai memenangkan pemilu 2006. Di tahun yang sama, Haniyeh berhasil membawa Hamas ke dalam politik. Dimana saat itu kelompok tersebut menjadi pemenang dalam pemilihan Parlemen Palestina. Setelah mengalahkan Partai Fatah Pimpinan Presiden Mahmud Abbas.